Intro Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semua baik, sehat, ada dalam penindungan dan damai sejahtera Tuhan. Dan saya minggu ini mau cerita sesuatu yang sangat menarik yang saya elami akhir bulan lalu. Akhir bulan lalu saya mengikuti pertemuan pastor-pastur sekus panagung Jakarta. Jadi kita punya pertemuan setahun sekali di luar kota sambil ngobrol bersama, belajar bersama, refleksi bersama. Dan salah satu yang diundang untuk berbicara di depan pastor-pastur adalah seorang ibu namanya Ibu Cun. Mungkin pernah mendengar ceritanya ya. Ibu Cun ini dianugerai Tuhan tiga putra. Salah satunya yang di tengah adalah anak berkebutuhan khusus. Oleh dokter, divonis mungkin hidupnya hanya akan berlangsung selama belasan tahun, mungkin dua belas tahun macam itu ya. Ibu ini begitu mencintai anaknya, maka merawat anaknya dengan penuh kasih ketiga-tiganya ya. Tidak diserahkan anak yang berkebutuhan khusus itu pada pembantu. Tidak dibuang pada pembantu atau suster. Dirawat sendiri. Inilah orang Katolik yang menurut saya bisa menjadi teladan contoh perhatian, perlindungan, merawat anak, dan tahu apa yang terjadi. Sampai sekarang anaknya yang berkebutuhan khusus itu yang divonis dua belas tahun, umurnya sudah lima puluh tahun. Hidup sebagai orang beriman itu tidak menghilangkan tantangan hidup ya. Walaupun dengan tantangan seberat itu harus merawat anak berkebutuhan khusus yang perkembangan mentalnya terlambat ya. Dia jatuh cinta kepada Tuhan, jatuh cinta kepada firman Allah, dan dia terlibat dalam berbagai komunitas iman. Prihatin akan perlunya pendalaman iman untuk orang-orang muda. Maka dia membuat pendalaman alkitab komunitas Santo Tomas. Berkembang ratusan orang ikut serta di dalamnya. Dan bahkan dia seringkali menjadi pewarta di luar Jakarta. Pewarta di luar Jawa ya. Membawa ratusan ribuan kitab suci untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya mau cerita bahwa ini adalah seorang awam. Ya. Seperti anda sekalian kebanyakan adalah awam. Dan awam juga dipanggil Tuhan. Ikut serta di dalam karya keselamatan Tuhan dengan seperti yang ditulis di dalam video tadi ya. Dia mewartakan ijil bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bagi saya ini cerita yang menyentuh. Tidak selesai sampai di situ. Walaupun dia punya orang yang harus diperhatikan secara khusus. Dia memperhatikan begitu banyak orang termasuk sahabatnya yang dibawa waktu pertemuan dengan pasur-pasur itu. Salah satunya bernama Hans. Seorang transpuan. Umur 80 tahun. Dia diusir oleh keluarganya sejak umur 15 tahun. Keluarganya Bapak Ibu-Nya mengatakan. Kamu mau tetap jadi pria atau banji. Memang fisiknya kelihatan laki-laki. Tapi jiwanya adalah perempuan. Sejak kecil dia tidak bisa menolak identitas itu. Maka terpaksa dengan cucuran air mata dengan beberapa lembar pakaian dia pergi meninggalkan keluarga sejak umur 15 tahun. Inilah salah satu penyakit dunia. Yaitu tiadanya cinta bahkan dalam keluarga. Saya berharap tidak ada dalam keluarga anak-anak Allah di gereja ini ya. Yang kekurangan cinta penyakitnya. Sampai mengusir anak sendiri. Lalu menjadi sahabat dirawat oleh komunitas Hantu Thomas ya. Saudara-saudaraku yang berkasih. Itulah salah satu peran awam. Untuk mewujudkan pesan ninjil hari ini. Yesus datang ke dunia untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Sebagai pemenuhan janji Allah yang terus menyertai umatnya. Tidak pernah meninggalkan umat manusia. Yesus adalah pendiri kerajaan Allah itu. Diawali dengan pewartaan ajarannya. Ditandai dengan musisat-musisat. Tugas pewartaan dan kuasa melakukan musisat itu kemudian diberikan kepada para rasul. Sampai sekarang kita melihat bagaimana pewartaan dan kuasa musisat itu diteruskan oleh para pengganti, para rasul dalam gerejanya. Yaitu para uskup. Dipantu para imam dan anggota gereja lainnya. Kita semua yang awam-awam juga diikut sertakan. Karena baptisan. Karena krisma yang kita terima. Maka kerajaan Allah yang dikatakan di dalam Injil merupakan sesuatu yang terjadi saat ini. Terus disempurnakan sampai akhir jaman. Oleh siapa? Oleh kita semua dalam pimpinan roh kudus dipimpin oleh para bapak usub kita. Yesus tidak hanya mengajar tetapi juga menyembuhkan. Ia menyembuhkan orang lumpuh, wanita yang sakit pendarahan, orang buta, bisu, kerasukan setan. Bahkan membangkitkan orang mati yaitu anak kepala rumah ibadat. Sungguh tiada yang mustahil bagi Yesus. Sebab Ia adalah putra Allah. Jadi kalau ada yang mustahil bagi kita. Karena kita tidak mampu menyembuhkan atau membangkitkan orang mati. Jangan frustrasi karena kita bukan Yesus ya. Bukan putra Allah. Yesus menyembuhkan karena Yesus mengasihi. Yesus adalah perwujudan belas kasih Allah yang sempurna. Ia adalah gembala baik yang selalu rindu mempersatukan domba-dombanya. Mujizat Yesus dibuat dengan tujuan bahwa manusia bersatu dalam satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai kepalanya. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Memang sampai sekarang masih banyak orang yang rindu mendengarkan Injil. Mendengarkan kabar baik. Yesus menginginkan kita berdoa mohon kepada Tuhan agar ia menggerakkan banyak orang mau bekerja mewartakan Injil Kerajaan Allah. Dan dengan doa kita Allah berjanji akan mengirimkan para pekerja itu. Untuk meluaskan Kerajaan Allah, Yesus memilih ke-12 Rasul yang diberinya kuasa melakukan musizat dan kesembuhan. Para Rasul dipilih untuk tugas perusahaan mewartakan Kerajaan Allah. Karena itu kita memiliki para penerus, para Rasul, hirarki gereja tidak lebih adalah para penerus, para Rasul, paus, para oskub, dan imam-imam yang dilibatkan oleh para oskub di dalamnya bersama awam-awam para pewarta Injil. Pada mereka semua disebutkan oleh Yesus perintah, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga yang disebutkan oleh Yesus juga menunjuk kepada diri Yesus sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan, misalnya perumpamaan penabur. Yesus menabur benih di dunia, dan benih gantum itu akan dibiarkan tumbuh bersama lalang sampai masa menuai di akhir jaman. Kerajaan Allah telah didirikan oleh Yesus, namun kesempurnaannya dicapai pada akhir jaman. Saat gantum itu dibisahkan dari ilalang, saat orang-orang baik dibisahkan dari orang-orang jahat oleh Tuhan sendiri, bukan kita yang disuruh memisah-misahkan. Kerajaan surga ini mengacu pada kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus melalui acaranya, yang disertai dengan tanda-tanda musizat. Melalui baptis dan krisma kita semua dalam pimpinan Bapak Uskup juga dipanggil ikut serta mewartakan Injil sesuai situasi dan kemampuan kita. Barangkali ada yang dalam situasi seperti Ibu Jun, barangkali menjadi profesional, menjadi usahawan, menjadi para pekerja. Kita dapat menemukan banyak contoh para awam di sekitar kita yang mewartakan Injil dengan sukacita. Baik dengan kesaksian hidup maupun dengan pendalaman iman seperti yang dibuat oleh Ibu tadi, yang memiliki anak berkebutuhan khusus, tetapi terus peduli kepada orang lain, kepada anak-anak muda, kepada transbuan, waria, dan orang-orang yang membutuhkan penyembuhan. Karena perintah Tuhan juga pada para rasul menyembuhkan penyakit dan segala kelemahan. Penyakit paling dasar di dunia adalah hilangnya atau kurangnya cinta kasih di dalam hidup manusia, seperti yang dialami oleh Bapak Hans, yang harus menerita terusir dari keluarga sampai umur 80 tahun ini. Mari kita syukuri panggilan kita untuk mewartakan Injil dengan penuh sukacita di dalam hidup kita, dalam lingkungan hidup dan karya kita, dalam keluarga-keluarga kita. Amin. Amin. Amin.